Yo, hey guys, it's Mike, so let's go Alright, alright, alright Yes, guys Selamat hari Minggu bagi kalian semua Selamat beristirahat, selamat liburan Atau, ya, happy weekend lah pokoknya Jadi hari ini kita Main yang santai-santai dulu, teman-teman Jadi, sepertinya judul ya Gue lagi-lagi mencoba 110% AI Tapi kali ini gue penasaran Mencoba mobil terlemah, yaitu mobilnya Nikola XLA TV, teman-teman ya Jadi, kita akan coba Selemah apa sih mobilnya Nikola XLA TV, gitu kan Kan kemarin di Apa namanya? Kemarin di Barcelona Gue pakai mobilnya Leclerc itu Gue dari paling belakang Gue bisa finish di posisi 6, teman-teman ya Dengan 110 AI Dengan mobil tercepat yang ada di game Nah, sekarang gue akan mencoba Dengan mobil terlambat, teman-teman ya So, ya, langsung aja Kalau ini tanpa berlama-lama Jangan sumpah, tapi di-like dulu Dan jangan lupa tinggal komen di bawah Share juga ke teman-teman kalian Dan, of course, jangan lupa Follow Instagram gue Dan juga TikTok gue Dan, ya, of course Sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe Klik di subscribe button Bantu gue ke 20 ribu subscriber Sebelum Oktober Sebelum gue ke Singapore Grand Prix Untuk ngadain giveaway Kalau kita sampai 20 ribu Sebelum Oktober Teman-teman ya Dikit lagi sih Harusnya sih bisa, teman-teman ya Oke, kalau gitu langsung aja Tama-sama lama-lama Ini dia 110% AI Challenge Using Nikola XLA TV Let's go I send flames Call my name I love I hate the same Lights out and I don't know what we got Next Karena kita pakai Nikola XLA TV Dan kemarin kita kan pakainya Barcelona ya Barcelona masih ada lurusar-lurusarnya Dan kali ini Gue akan mencoba menggunakan Brajil, teman-teman ya Karena banyak tikungannya dan Mungkin bisa membantu gue sedikit Mungkin Jadi kita akan pakai Brajil Realistic performance, teman-teman ya Jadi Benar-benar sesuai dengan Korka mobilnya Yang mana William ini mobil paling lambat, teman-teman ya Kita akan pakai Latifi Jadi Tidak pakai Albon bahkan 10% AI, teman-teman ya Bisa lihat sendiri Dan Ya Kalau begitu langsung aja Tanpa berlama-lama Ini dia 110% AI Dengan Nikola XLA TV Let's go Let's go Latifi dari paling belakang Mobil tersampah di game Let's go Five lights Oke Pelan-pelan startnya Oke Not a good start of course Tapi ya Mobilnya Latifi guys ya Mau Latifi tapi heran ya kan Oke santai Oke Oke Coba dapetin action yang bagus Jelas tidak bisa Udah gue gaspol guys Masih kalah tuh guys Lurusannya Wow Oke It's okay Gede Nice Dapet Gojuto 1 Nicely done 18% IHRs kita Perlu diingat ini mobilnya Relative performance Jadi Pastinya performanya Gak begitu maksimal Dan ada Endplate Kita langsung mendapatkan 3 pot ini Nicely done Terima kasih Endplate yang patah tadi Atau endplate-nya siapa itu Kita dive lagi Magnussen Oke Sebisa mungkin gue Pake dive 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 Keposisi 14 Aleksander Dive Albon Ternyata Tadi Endplate-nya yang terbang Teman-teman Ada apa nih Norris Alonso guys Uuuu Dive 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 Nice 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 Coba dari Outside Pura-pura Outside Tapi Inside Oh What happened Ini Waduh Sebelah kita Ada Magnussen Waduh Magnussen Ngeceen banget Guys Kita Defend Disini Angle Teman Tim coba Untuk Defend Wih Masih Gua Space Oke Ambil Insight Kalau begitu Kalau Magnussen Maunya Outside Nice Jawab Insight Kita Depan Juga Masih Battle Teman-teman Wuh Alonso Lawan Lando Norris Wuh First Open Oke Coba Mendapatkan Slipstream Dari Mereka Kita Manfaatnya Teman-teman Wah Apakah Bisa Top Ten Kita Menarik Sekali Karena Yang depan Udah Menjau Teman-teman Wuh Lando Norris Di inside Fernando Alonso Menarik Sekali Oke Di aras Kita harus Dapat Ya Lando Mana Di aras Masih Battle Sengit Kita Mencoba Dari Inside Kali Ini Ada Dapat Teman-teman Wuh Sisi Side by Side Kenapa Kita Masih Bisa Battle Sama Alonso Terus Tapi Membuat Kita Menjauh Sama Yang Di depan Oh Contact Alonso Dengan Lando Norris Contact Guys Wah It's Oke Bukan Gue Yang penting Guys Yang Contact Oke Kita Singkat Kali Ini Alonso Apakah Bisa Kita Salih Alonso Mbah Komeng Disalih Latifi Tau Bisa Yang Depan Udah Jauh Banget Guys Kita Ngejar Gimana William Masalahnya Oh Jauh Banget Kalian Bisa Lihat Di Map Depan Sudah Jauh Guys Tau Gimana Ngejar Wala Masuk Damage Front Wing Bisa Bisa Sun Mori Dulu Guys Oke Masuk Level 5 Ini Magnussen Mendapatkan DRS Dari Kita Mungkin Defend Magnussen Tapi Ya Kalian Tau Dari DRS Lagi Teman E12 Latifi So far Maksimal Mungkin Dan Magnussen Masih Mencoba Menyerang Dan Kita Mencoba Laybreaking Disini Of course Untuk Defend Posisi Kita Masih Berhasil Kita Menunggu Lalu Nolish Join The Fight Paya Magnussen Sedikit Agak Pada Gangguan Bisa Kita Manfaatkan Disini Masih Oke Aman Oke Hati-hati Dan Exitnya Kita kalah Telat Yang exit Kita kalah Jadi Emang Mobilnya Susah Bukan Di Kontrol Ini Mobilnya Williams Oke Kadang Kadang Understeer Jadi Emang Harus Extra Careful Oh Microson Sudah Dekat Dan Sepertinya Akan Kesalim Di DRS Yang Kali Ini Tapi Kita Coba Untuk Defend Terus Di Inside Kita Kasih Dulu Teman Kita Minta DRS Di Trade Yang Ini Dan kita bisa lihat ya, kenceng banget ah DRS kita gak dapet ya guys DRSnya gak dapet guys, kurang wah malah Lando Norris Lando jangan dong gila guys wah battle gue dengan Lando sakit banget nih Lando battle dengan Nicholas Latifi ini semakin menjauh menjauh guys, kita mau ngejar juga ekstra sulit 1.4 udah aduh kita bunuh-bunuh lagi nih ih gila ya, 110% AI effort banget kan pakai Nicholas Latifi oke kita pakai ERS kita ya sampai habis nih ya jelas kita bisa defense tapi ya ya kita masuk lab ke delapan nih Lando masih mencoba untuk penyalin kita somehow kita masih bisa bertahan disini dan... ya dia ngambil outside ya of course akan coba defense inside dan... ya lab breaking dia lebih bagus temen-temen ya wow dan kita mau olehin juga teman kita udah 30% jadi udah gak enak banget temen-temen untuk... Williams di sini kita coba... dikit overkat jadi kita masuk di lab ke delapan ini temen-temen ya asal baru saja keluar mengenakan bahan mediumnya asal baru saja keluar mengenakan bahan mediumnya kita pernah diposting ke 9 temen-temen tapi perlu diingat kita belum pit stop ya so... pulang Donorris langsung kabur setelah nyali kita temen-temen emang... pit kita ampas banget di brazil ternyata gua kira banyak tinggungannya bahkan bakalan lebih gampang untuk kita ternyata enggak juga temen-temen malah ampas setiap exitnya oke wawawawawawang oke top signs di belakang kita udah pit stop dia jadi sedikit tertahan sama kita dia ih karloxans kenceng banget guys bisa lihat tadi exitnya kukil Ferrari ya jadi kalian bandingkan nih pakai band medium padahal oke kita masuknya oke oke garis pitnya kenapa agak maju ternyata tidak terang garis pitnya guys mari kita coba guys tempat itu oke tuh posisi berapa kita pit strategi selesai lihat tim ini sampai akhirnya oke 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 keluarnya pelan-pelan oke p17 kita guys albon mau nyalip kita lagi albon mau nyalip kita lagi ban kita masih dingin guys kita masih dingin guys ya 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 ini guys ya oke at least kita bisa nyalip albon guys kan sama-sama William nih ceritanya nih oke oke tekiardo di depan juga apakah bisa kita kejar setelah ban kita lumayan optimal temperaturnya ini udah mulai temen-temen pelan-pelan aja oke 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 matai dulu exitnya pelan-pelan oke 1,2 gua dengan alison albon lansi apakah kita bisa mengejar temennya oke guys memasuki lab kedua belak dan gua sekarang sudah bisa mendapatkan DRF dari alison albon dan kalian bisa lihat emang ragel banget gua nyetir pake William disini susah coy gokil emang ini mobil pelan banget oke ban-pel juga masih di belakang kita membayang-bayangin dengan ban hardnya temen-temen terutama disini nih understeer banget nih pake Williams oke mungkin 0,9 gak berdekat-berdekat kita gak tricky nih temen-temen sepertinya memang oke sedikit lebih menempel kali ini terasa lebih mendekat ya yap 0,6 matai oke HDIPX oke guys lagi-lagi di diaras range masuk ke lab ke 13 mati tapi belum bisa menempel ke albon karena albon juga dapat diaras dari Ricciardo kayaknya ini agak tricky nih warta ekstra bagus banget exitnya untuk bisa ngejar albon dan juga Ricciardo kemana itu susah banget kalo dilakukan dengan mobil William temen-temen ya wah beda banget sama kemarin gua pake Ferrari temen-temen yang pertama kali video 110% AI challenge dan ya kali ini kalo pake Williams struggle banget deh oke hati-hati sih masih terus menempel kalian bisa lihat disini terus dari tadi kita sama-sama ban medium sih tapi ya ga berbeda temen-temen ya exit-exitnya Eklaren menarik albon nonton di depan kita coba untuk mendapatkan exit sebagus mungkin supaya bisa ngejar albon gua sedikit-dikit simpen IRS nih untuk dipake-pake di akhir-akhir mungkin jadi gua gak terpasang gak pakein dulu tapi yah masih gebantu sama DRS ya masih gebantu sama DRS temen-temen kaya tau juga masih di belakang gue gak nyali-nyali kita juga terima kasih ya oke hati-hati koma 6 here we go dapat DRS lagi masih temen-temen kita di DRS terus ya ya ini namanya DRS train ya ini guys ya bisa lihat merasakan kereta dari Nikiardo ya kita masih terus mencoba untuk mengejar of course dan kaya tau juga semakin berdekat oke hati-hati oke informasi tentang Norris they seem to have an issue dapat isu katanya oke masih dikit-dikit terus temen-temen ya kita go itu pantai exitnya pelan-pelan oke 0,5 lebih deket sih sedikit batuan IRS juga gue pake nih ah masih gak ngejar 0,5 masih temen-temen oke vital juga masih di belakang kita jadi kita sama-sama terus nih ketahan keretanya Ricciardo temen-temen ya oke santai 0,5 speednya sih yang kita tampah banget temen-temen ya oke William jadi ya udah lagi-lagi namanya juga mencoba gak sih ya penasaran gitu ternyata ya kalau 10 per TNI ya ini kita paling belakang sih ya temen-temen ya hehehe alright santai gue pernah lihat Jarno Opmir itu dia desainnya itu pake Williams di Monaco guys masalahnya gue Monaco gak begitu jago juga ya di Brazil gue lumayan bisa temen-temen tapi ternyata tidak terlalu nge-effect juga nih oke oke lebih deket dikit apakah ini bisa kita manfaatkan oke let's go oke di RS Open lagi wah RS tinggal 3% guys battle juga masih di belakang terus oke santai ya ini lebih deket sih kita cuma nge-nyalip-nyalip juga kita guys ya tersisa 2 level lagi temen-temen eh no at least gue bisa nyalip Albon aja nih please semoga bisa guys oke let's go masih terus nempel guys ya kita ya kita battle nya asyik sendiri nih di belakang nih gila 110% ya ayo sudah bisa gue kalo pake Williams kita pake Ferrari aja gak bisa P1 ya tapi pake Williams nih guys oke good 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 exit nice nice can we dive Albon? no bisa kita dive one temen santai dulu oke yuk sudah masukin lap ke 17 abis ini kita tampaknya mendapatkan sedikit lebih deket lagi sama Albon guys 0,2 sekarang coba kita manfaatkan ya masih gak bisa guys Albon terus ketarik sama Ricciardo nih guys kita agak bingung juga nih gimana caranya nih eh ayyayay bingung guys ya bingung Vettel juga semakin mendekat ke kita wow Albon coba nyalip oh enggak yellow flag dia guys oh no 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 yellow flag nya di tempat begitu lagi ayyayay yaa kita nyalip Albon sih tapi karena dia mobilnya bermasalah guys gokil kekencengan sih dia hehehe aduh guys oke satu-satunya harapan di final lap apakah bisa kita nyalip Ricciardo nih di final lap di depan Ricciardo udah Lando Norris yang tadi katanya bermasalah pasti tidak tempat hahh susah guys oke sampai dulu ter-empat masti disaman 0,7 dengan Ricciardo start level udah finish gila aduh finish ya guys kita masih disini guys eh santai dulu wuh Landon Norris memelan banget guys apakah menahan Ricciardo apakah membantu Ricciardo untuk mendapatkan DRS ya santai dulu aduh ayo dong udah final corner nih guys, 4-1 corner ayayay ya Ricciardo sudah didapet di RS dari Norris guys wah mereka berencana nih guys ah 1 lap lagi mungkin kita bisa nalilin Norris ya Norris bermasalah soalnya mesinnya ayayayay P7 belan kan waw guys gokil ya 110% AI pakai Williams kita masih driver of the day guys guys gokil gokil ternyata kita cuma bisa mengungguli yang namanya eh Aston Martin ya guys ya gila guys kita pakai williams pelan banget guys 11-4 ya waktu kita dan guanjuzo bahkan 11-0 lebih kenceng dari kita pasatnya Daniel Ricciardo 11-5 kita lebih kenceng tapi ya gak salib-salib dari tadi Alexander Albon 11-5 juga jadi kita lebih kenceng dari Ricciardo sama Albon guys dengan menggunakan mobil terlambat di F1 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 Hubungan rab La gue gak yakin dia bisa menang sih, karena mobilnya sampah banget guys oke begitu thank you so much guys yang udah menonton thank you so much, jangan lupa like video ini tinggalkan comment di bawah, share ke temen-temen kalian dan silahkan kalian yang punya gamenya cobain ya kayaknya yang pasal TV mungkin kalian bisa lebih bagus dari gua, silahkan kabarin aja kalian bisa dapat post di berapa di komen dan ya, thank you so much guys sekali lagi jangan lupa klik di subscribe button buat kalian yang udah subscribe pastikan bantu gua ke 20.000 subscriber sebelum gua tak komen and ya, see you on the next release of video bye peace out guys stay safe, and keep it man